Terima kasih yang masih bersama kami di seputar menurut yang malam. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang menggelar BIMTEK atau Bimbingan Teknis bagi PPK Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Dengan digelarnya BIMTEK ini diharapkan para PPK tersebut bisa memahami sistem pemungutan perhitungan serta bisa memberikan edukasi BIMTEK kepada PPS dan KPPS wilayah Kabupaten Sumedang ke depannya. PPK sekabupaten Sumedang diberikan BIMTEK terkait pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil pemilihan bimbingan teknis yang diadakan di KPU Sumedang ini dimaksudkan agar para petugas PPS ini lebih bisa memahami tugas dan tupoksinya. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumedang Ian Sopian mengatakan KPU Sumedang menyelenggarakan BIMTEK kepada para PPK ini harapannya nanti bisa memahami aturan pemungutan perhitungan dan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan juga khusus untuk penghitungan pemungutan suara nanti PPK punya tugas untuk membimtek PPS dan KPPS nantinya. Hari ini KPU Sumedang menyelenggarakan BIMTEK kepada PPK tentang tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penyelenggaraan suara di TPS. Harapannya semua PPK nanti bisa memahami aturan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan juga khusus untuk penghitungan dan penghitungan suara nanti PPK punya tugas untuk membimtek PPS dan KPPSnya. Untuk penghitungan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pembinaan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Sundang. Tentunya diharapkan peserta BIMTEK bisa benar-benar memahami dan mengetahui secara konferensif tentang tata cara bagaimana penghitungan suara, penghitungan suara berikut juga dengan rekapitulasi. Sementara itu, Asep Wawan selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi kepada KPU Kabupaten Sumedang mengatakan BIMTEK bagi anggota PPS ini diharapkan dan mengetahui benar-benar memahami secara komprehensif tentang tata cara bagaimana pemungutan, penghitungan suara berikut juga dengan rekapitulasi yang akan juga menggunakan si rekap seperti halnya di pemilu 2024 ini.